Kita kaitkan sama generasi jaman sekarang, katanya adalah mereka tidak mau susah. What do you think about this? Setiap kali saya sekolah modern itu pulang sekolah, saya waktu itu masih naik mikrolet. Dan the story of me becoming gadis sampul tahun 1996, itu tuh mengandung semua proses yang gak enak itu. And that's what makes it valuable for me. Kalau teman-teman tadi misalnya yang gak mau capek-capeknya tapi mau populernya, gak apa-apa juga. Cuma yang lo dapetin itu tidak memperkaya diri lo. Sekarang semakin banyak perempuan-perempuan yang sangat hebat. Don't get me wrong ya, menjadi terlalu independen sehingga berkesan tidak peduli pada orang lain. Sementara gue melihat lo tuh punya cara yang sangat manis untuk mengimbangi itu semua. Yang lo kerjain ini bukan untuk narsisme lo sendiri atau egocentrisme lo sendiri. Yang lo kerjain ini sebenarnya pengabdian ya. Jadi bukan tentang gue karena di Ancestral itu harus hebat, di Ancestral itu harus terkenal. Di Ancestral itu siapa sih gak ada? I'm a nobody. Hai, selamat datang kembali di Sit With Iwet Ramadan. Hari ini teman baik saya, Dian Sastrowardoyo hadir. Saya hadir di sini. Ada gimmicknya kalau di acara ini. Apa? Gue harus mengucapkan, lucky you can sit with me. Oh, baik. Baiklah. Oke. Namanya Sit With Iwet Ramadan. Gue tuh sebenarnya bikin acara ini di... Karena gue tuh ketemu sama banyak orang. Dan orang-orang ini menarik semua hidupnya. Apa namanya... Banyak sekali cerita yang bisa diangkat. Inspirasinya juga banyak. And most of them are leaders. Terus gue pikir sayang banget ya. Kalau gak kemudian gue bikinin satu acara supaya orang tahu juga seperti apa gitu obrolan gue sama mereka. Ya kan? Nah makanya... Gue leader ya. Leader apaan? Paling gak... Gak, paling gak lo adalah leader di grup pertemanan sehat. Itu satu. Oh baik, mandor maksud gue. Ya. Lalu kemudian leader di mother speed. Mother speed ya. Cece. Oh bener. Dan lo tau gak, lo sadar atau enggak Di? Lo itu selalu memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitar lo. Oh ya Allah. Masa lo gak sadar sih? Aduh, semoga ya kak. Gue gak mau menyadar-nyadari hal seperti itu sih. Masa sih gitu ya? Masa sih gitu ya? Masa sih gini ya. Pertemanan sehat waktu pertama kali dibikin kan lo duluan tuh. Dengan ide nama pertemanan sehat aja lo. Ayo kita kumpul-kumpul lagi setelah Jogja ini lari. Sampai kita maraton loh. Iya sih, bener. Iya kan? Mother speed. Ayo kita kumpul. Tiba-tiba lo ngumpulin ibu-ibu ya teror seluruh Jakarta hadir ada di situ. Ibu-ibu amatir yang baru mulai belajar sepeda itu. Dan ternyata Ambi semua. Iya kan? Karena katanya bird with the same feather flock together. Jadi ternyata saya adalah Ambi. 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 Kalau Anda tidak Ambi tidak bisa berteman dengan saya. Can't. No, 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 no. Susah, susah. Tapi gue sebenarnya pengen tahu beberapa hal gitu ya soal keambian lo ini. Ini tuh sebenarnya nurun atau gimana sih? Mungkin iya kali ya Weth ya. Soalnya setelah gue import nyokap gue untuk bisa tinggal bersama kami. Saya semakin melihat warna-warna dari personality nyokap yang ternyata oh. Ternyata saya dapatnya dari sini. Jadi semakin terlihat keambian dia yang juga kelihatan kalau misalnya dia lagi membantu gue. Membimbing anak-anak gue untuk bikin PR ataupun belajar di rumah. Ada level perfectionism ya yang kayaknya perlu dicapai di setiap kali dia melakukan segala sesuatu. Jadi oh gitu. Jadi terlihat jelas gitu. Dan gue yakin ini sebenarnya juga nyokap itu gak dapat begitu aja. Itu pasti nurun dari atasnya lagi. Iya juga dapat dari ibunya. Nah boleh diceritakan karena eyangnya Dian itu menurut gue bukan eyang yang laki-laki ya. Eyang putri ya. Eyang putri. Itu justru menarik sekali ceritanya. Oh iya. Sisa diplomat. Dia diplomat, dia kerja di DEPLU dan dia itu berkarir sebagai ibu beranak lima perempuan semua. Oh no. Dan sebagai diplomat yang bertugas itu dia harus membawa seluruh keluarganya untuk tinggal di... Dia di Belanda berapa tahun sekian tahun ya? Lima tahunan kalau salah di Yugoslavia. Sempat berapa tahun pada saat belum pecah. Di Singapura sempat berapa tahun dan dia selalu bertugas mengabdi kepada KBRI dan suaminya sama anak-anaknya semua harus ikut. Dan ikut menyesuaikan gaya hidup mereka tinggal di negara-negara asing itu. So she set the pace. She set the pace dan dia yang menentukan mereka harus menjadi keluarga seperti apa. Anak-anak mereka harus disiplin seperti apa. Karena bagaimanapun juga kayak ada satu didikan kalau kamu adalah keluarga diplomat, keluarga DEPLU. Kan mereka akan menjadi contoh perwakilan dari seperti apa sih orang Indonesia itu. Dan mereka kan membawa nama negara tinggal di negara lain. Jadi perilaku yang baik, performance akademik yang harus di atas rata-rata itu udah kayak gak usah ditawar-tawar lagi. Sebentar. Garis bawah performance akademik di atas rata-rata. Rata-rata. Dan itu turun ke semua lima anak perempuan ya? Semuanya. Jadi semuanya tuh kayak mendapatkan ancaman verbal maupun non-verbal. Bahwa mereka tidak akan ditoleransi under performance-nya secara akademik ya. Dan itu akhirnya juga diteruskan menjadi performance profesional juga. Jadi kayak mereka udah dapet ekspektasi gitu loh. Setidaknya kamu harus jadi orang. Harus berhasil membangun karir yang jelas karena kita ini contoh gitu. Kayak gitu. Wow. Dan itu juga diturunkan kepada anak-anak mereka. Iya. Makanya semuanya teror. Mama dan tante-tante yang lain itu semuanya tidak ada yang tidak teror. Semuanya begitu. Oke. Gue mau nanya gini. I consider you as an alpha female. Ya. Tapi gini ya. Yang menarik adalah. Gue gak tau yang menurut gue Dian. Saat ini tuh agak ada sedikit kesalahan menurut gue. Ini menurut gue pribadi ya. Iya. Mengenai definisi alpha female ini. Oke. Di Indonesia terutama. Jadi alpha female tuh diibaratkan bahwa yaudah perempuan tuh harus set the tone. Dia harus apa namanya rule the everything gitu. Sehingga akhirnya. Nah ini gue takut salah sih. Konotasi ya. Konotasi. Jadi seperti apa tuh. Jadi kesannya kayak peran mereka sebagai perempuan terus kemudian hilang. Oh maksudnya ke... Kelingkungan. Ke keluarga. Kesannya being an alpha female itu sinonim dengan neglecting your role as a mother. Betul. Betul. Nah gue tuh sementara melihat tidak seperti... Boleh kasih contoh gak mungkin? Contoh. Oke baik. Aku senang nih kalau sudah bicara dengan contoh. Lihatnya tuh jelas gitu. Iya, 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 iya. Konteksnya seperti apa. Misalnya gini ya. Misalnya adalah kan sekarang semakin banyak perempuan-perempuan yang sangat hebat. Don't get me wrong ya. Gue jangan sampai disalah tanggapi dengan obrolan ini. Mereka punya karir yang sangat bagus. Lalu kemudian mereka punya pendidikan yang sangat baik. Sudah bisa mencari penghasilan sendiri yang sangat fantastik. Betul. Betul. Punya opini yang sangat luar biasa sekali. Tapi yang terjadi adalah itu kan di luar. Ketika dia kembali ke rumah, lalu kemudian yang terjadi justru dibawa lagi nih yang dari luar ke rumah. Sehingga, satu, ada beberapa kasus gue melihat gitu ya. Suami jadi seperti tidak dipandang. Misal ya. Lalu kemudian ada lagi yang, well ini pilihan sih ya. Gue tidak bilang bahwa ini salah atau benar. Karena ini menurut gue sangatlah subjektif. Lalu kemudian ada lagi yang menjadi terlalu independen sehingga berkesan tidak peduli pada orang lain. Contoh seperti itu loh. Oke, oke. Nah, sementara gue melihat lu tuh punya cara yang sangat manis untuk mengimbangi itu semua. Jangan gitu, Astri. Jadi, maaf dulu. Ya. Karena kan sebenarnya itu tentang bagaimana kita membalans luar dan dalam. Ini menarik banget nih, White. Jadi, itu kan namanya konotasi ya. Itu tuh semuanya berhubungan dengan bagaimana kita memandang sebenarnya apa sih arti berdaya itu. Kalau aku nih sebagai perempuan yang punya keambian sendiri untuk menjadi yang berhasil. Yang diakui oleh yang. Yang diakui sebagai, oke kamu jadi orang. Itu selain artinya juga kita harus bisa mencari penghasilan sendiri dan mandiri secara finansial. Tapi tingkat keambian aku itu juga aku implementasikan sebagai pengurus rumah tangga kalau aku ya. Jadi, kalau gue tuh di rumah, gue kayak secara verbal dan non-verbal, gue kayak punya standar-standar ekspektasi performance gue sendiri sebagai menjaga rumah tangga yang tetap berjalan dengan baik. Misalnya, apakah PR anak-anak tetap jalan gitu. Apakah bisa dikumpulkan dengan tenggat waktu yang sesuai oleh guru masing-masing. Apakah anak gue punya tingkat gizi yang sesuai. Jangan sampai lebih gizi lebih karena itu artinya overweight dan tidak baik juga untuk pertumbuhan anak-anak. Ternyata gue baru teredukasi mengenai hal ini. Dan tidak boleh juga underweight. Apakah anak-anak gue bertumbuh dengan kesehatan mental maupun kesehatan psikologis maupun kesehatan fisik yang juga terbina dengan baik gitu loh. Selama pandemi, 3 tahun mereka gak keluar rumah. Apakah mereka olahraga? Oh pas enggak, ayo kita les berenang, ayo kita les ini. Jadi ada kayak gitu-gitunya. Suami gue sebagai kepala rumah tangga, the fungsi breadwinner. Dia baru akan berfungsi apa? Dia baru akan. Tahan mbak Dian, tahan. Tahan mbak Dian. Aku lirin gitu. Dengan kata lain. Menjalankan fungsinya dengan baik. Menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga yang melindungi, mengayomi, memimpin, dan blablabla. And this frau, and this frau. Semua titel-titel yang sebenarnya kita berikan juga kepada dia. Itu apabila dia satu, sehat secara mental dan juga sehat secara fisik. Apakah dia gizinya terpenuhi? Dia makannya oke enggak? Dia katanya mau lose some weight. Oke, berarti makannya harus high protein intake apa lho? Gini-gini. Terus, bagaimana cara kita dari rumah bisa meng-enable itu? Suami gue dibawain bekel setiap hari. Ini problem saya abis itu di kantor. Tiba-tiba dia tahu. Ini dia yang nyiapin. Saya enggak masak. Jadi aja. Tapi saya meng-organis. Pegawai di belakang untuk tolong jangan sampai itu absen harus dimasakin setiap hari. Dan ada QC dan segala macam. Quality control, teman-teman. Terus, apakah secara psikologis dan mental dia lagi stres apa enggak? Dia kira-kira bisa cerita enggak ke istrinya? Kalau enggak bisa cerita ke istrinya, yaudah enggak apa-apa. Tapi cerita ke temannya. Udah kelamaan dia enggak ketemu temannya. Ayo kamu sepeda, yang kayak gitu-gitu. Jadi, secara enggak sengaja tuh ternyata kita menjalankan fungsi itu juga di rumah. Walaupun kita juga punya fungsi-fungsi lain di luar rumah yang kayaknya juga tetap harus bergelora dan menjulang ya, Kak. Ya, perform. Bahasanya Dian selalu. Kenapa ya? Tapi menarik loh, artinya gini. Gue tuh pernah baca gitu, kayaknya waktu gue ke Ulen Sentalu deh. Di Ulen Sentalu tuh dibilang gitu bahwa sebenarnya ada satu lukisan Dian, gue ingat banget. Si lukisan itu tuh raja sama ratunya. Ratunya di belakang, ya satu step back di belakang rajanya. Tapi dia pegang kunci, bok. Serenceng kunci, serenceng kunci. Si raja itu pakai kain parang. By the way, kain lu bagus banget. Dia pakai kain parang barong. Terus permaisurinya pakai parang kletik yang lebih kecil, which is memang buat ratu. Itu yang gue bilang gini, ini kenapa dia harus sampai dimasukin ke dalam frame lukisan itu. Itu simbolis semiotiknya. Si kunci, si kunci Dian, kunci. Setuju banget Mas Iwet. Terus dikasih tau gitu sama guide-nya, dibilang ini tuh sebuah simbol. Bahwa raja boleh yang menjadi the face of, the king. Tapi yang mengatir semua. Gua seneng banget sama film The Wife. Karena pada saat suaminya itu menerima hadiah Nobel, istrinya diberikan aplaus. Kalau ibu apa, I'm the kingmaker. Karena sebenarnya, waktu itu suaminya mendapatkan Nobel sebagai penulis Pulitzer Apa Award gitu. Tapi sebenarnya diam-diam istrinya yang ngerjain bertahun-tahun itu. Shadow writer-nya. Iya, jadi itu harus ditonton sama temen-temen ya, by the way. Jadi berarti kalau gitu, lu bisa dibilang menyetujui ya konsep The Kingmaker itu. Saya lumayan setuju, karena sebenarnya untuk jadi bisa perform sebagai king, pertama kita gak bisa sendirian. Jadi itu sama kamu yang memiliki tim, atau sama ada seseorang dan kamu menjadi tim. Juga, gue gak pernah punya masalah soal-hal itu. Karena gue punya panggung yang lumayan banyak gitu di dunia entertainment gitu. Dan kayaknya untuk menjadi king itself, gak usah gue yang maju, suami gue aja. Dan gue pikir dia juga cukup mumpuni dan cukup suka dengan role itu. Cukup siap dengan tanggung jawab yang datang dengan itu. Cuma dia perlu di-support. Dia gak bisa lo tinggalin sendirian. Atau semuanya akan kumul. Jadi kita sebagai support sistemnya memang harus sadar betul tujuan besarnya sih. Yang mau dicapai itu apa. Dan tujuan besar yang sustainable untuk dituju bersama-sama itu gak bisa tujuan-tujuan yang egocentris. Atau cuma mikirin diri kita sendiri. Gak bisa. Itu should be something yang for the greater good. Untuk hal yang lebih baik untuk semuanya, untuk sekeluarga. Untuk kesinambungan usaha yang dibangun bersama-sama. Yang kayak gitu-gitu. Dan usaha sinambungan bersama-sama itu untuk apa? Untuk segala macam orang yang sudah mengkontribusikan waktu dan energinya ke dalam perusahaan ini. Dan menciptakan penghidupan dari situ. Membangun keluarga dari penghasilan itu. Jadi gak bisa tentang, oh I'm the king, I'm so important. Gak boleh tentang narsisme sih gitu. Balance. Balance, dan the king juga harus selalu diingetin bahwa yang lo kerjain ini bukan untuk narsisme lo sendiri atau egocentrisme lo sendiri. Yang lo kerjain ini sebenarnya pengabdian ya. Dan pengabdian buat lebih banyak orang yang mungkin lo gak kenal satu-satu gitu loh. Kayak gitu-gitu. Dan itu kan perlu diingetin gitu. Gue suka sama kata pengabdian. Karena kata pengabdian ini bisa jadi ya. Jadi dua meaning. Bisa jadi positif atau biasanya kalau sekarang justru dianggap negatif. What do you think about this? Gue menurutnya mau cerita ini sama temen-temen. Iya, iya. Gitu loh. Oke, oke, oke. Jadi gini guys ya kan. Di zaman milenial, zamannya gelombang generasi milenial pada cepat banget jadi kayak menjadi startup owners misalnya. Di zaman Gojek dan Tokopedia menjadi unicorn di negara ini. Dekakorn. Dekakorn gitu. Semua generasi ini tuh belajar bahwa oh if you want to invest in a startup, you invest in the founder. Muncul sebuah budaya untuk personal branding. Kenapa? Karena personal branding itu bisa sama dengan gue menjadi orang yang bisa diinvest sama VC atau investor. Kalau misalnya gue membuat sebuah startup. Itu jadi kayak oke, it's keakuan. Segelam-gelam gitu. Sementara kemarin tuh gue baru menjalani sebuah proses kreatif yang sebenarnya sangat mengisi gue secara ilmu. Gue berkarya udah lumayan 20 tahunan dalam dunia film ini dan gue bertanya-tanya sebenarnya gue tuh ngapain sih? Gue tuh melakukan ini apakah karena gue vanity? Apakah I do have narcissism yang dalam diri gue? Gue sangat narsis dan gue gak mau ibaratnya turun dari spotlight. Apakah gue juga pengen duitnya doang? Apakah gue segitu haus? Sebenarnya apa sih nih? Sebenarnya gue ngelakuin ini. Dan gue dalam proses pencarian karakter dalam Gadis Kretek gue tuh belajar tari bedoyo Jawa. Dan gue nih yang gue belajar. Lu belajar bedoyo? Ya nanti gue ceritain. Pokoknya gue belajar bedoyo salah satunya untuk bisa masuk ke karakter dasiah. Tapi teman-teman yang ternyata menarik banget adalah dalam proses gue mencari di pelajaran tari bedoyo itu ternyata gue belajar satu hal yang gue inget banget garis bawah. Yang berhubungan dengan pengabdian tadi. Ibu Maria Darman Ningsih mengajarkan gue pada saat setiap kali penari itu melakukan sembah. Sembah gini sebelum melakukan tari bedoyo. Sembah itu selalu adalah momen dimana dia memusatkan diri dan mengumpulkan diri. Atau get collecting herself. Untuk bisa centered. Saya ada di sini, di tempat ini, dan sekarang di waktu ini. Dan selain itu dia juga menyadari di momen yang sama. Bahwa apa yang akan saya lakukan ini dalam seni saya ini, dalam tarian saya ini. Ini bukan tentang saya. Tapi ini persembahan saya untuk alam. Dan pencipta saya. Dan juga mungkin kepada masyarakat yang lebih luas. Dan juga kalau dulu kan selalu di depan raja ya. Jadi ini juga buat Gusti Raja yang ini pengabdian saya. Jadi seni itu yang dia perform, yang dia tampilkan, itu bukan untuk membuat diri saya kelihatan cantik. Atau membuat diri saya kelihatan hebat. Tapi justru ini merupakan persembahan saya untuk menjadi selaras dengan alam semesta. Dengan makrokosmos saya dan mikrokosmos yang ada dalam diri saya. Jadi di dalam diri saya itu ada kayak alam semesta yang lebih kecil. Dan di luar diri saya itu ada alam semesta yang besar. Dan saya adalah bagian dari itu. Dan menyadari hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos yang terjadi dalam sembahan ini. Itu membuat kita tuh pertama pede, tapi humble. Jadi gak boleh sombong. Karena lu gak boleh merasa terlalu besar daripada diri lu yang seharusnya. Tapi lu juga gak bisa rendah diri atau minder. Atau merasa lebih kecil daripada diri lu yang seharusnya. Jadi lu emang biasa aja ya. Lu diri lu ya diri lu. Lu menerima diri lu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya saya disini dan yang saya lakukan adalah bakti saya untuk hidup ini. Dan saya memusatkan seluruh diri saya untuk apa yang akan saya lakukan ini. Yaitu menari. Kita bisa melakukan analogi yang sama sebenarnya untuk segala macam profesi yang kita miliki. Lu sebagai iwet ramadhan dengan bidang-bidang profesi lu. Yang saya lakukan disini ini bukan self-narsis. Kayak ego feeding. Bukan ego feeding gue. Tapi disini gue menjalankan fungsi gue karena peranan gue di dunia ini adalah menjalankan tugas gue. Dan itu bagus banget wet. Makanya tadi gue sebut kata pengabdiannya. Karena pengabdian tuh bukan aja di selfless. Karena lu gak boleh rendah diri dalam pengabdian. Lu justru harus sadar banget tempat lu dimana. Dan disitulah kontribusi lu dalam hidup ini. Jadi segala sesuatu yang lu lakukan juga jadi ibadah gitu. Ibaratnya gitu. Even menari sebagai penari itu juga ibadah. Gue jadi langsung introspeksi kan. Gue sebagai aktris atau filmmaker selama ini. Pengen deh kalau gue transform apapun yang gue lakukan itu adalah jadi ibadah gue. Atau jadi kesumbangsi gue untuk masyarakat. Bisa dibilang dengan begitu lu jadi bisa bikin impact kepada lingkungan lu. Karena lu sadar betul yang lu lakukan adalah memang untuk lingkungan di sekeliling lu. Jadi bukan tentang gue karena di Ancestral itu harus hebat. Di Ancestral itu harus terkenal. Di Ancestral itu siapa sih gak ada. I'm a nobody. Tapi memang peran gue disini adalah mempersembahkan apa yang saya bisa persembahkan gitu. Jadi gitu sih. Lebih enak gak ada beban boh kayak gitu. Oke kita break dulu sebentar. Abis ini kita balik lagi kita main kartu ya. Bye. Kita masuk ke segmen Well I Wonder. Jadi ini tuh gue dikirimin sebenernya bawa kartu ini. Sama siapa? Sama pendengar podcast saya. Ini oke banget sih pendengar ya Amr. Aku juga mau dia punya pendengar podcast yang sangat atentif. Jadi gue dikirimin kartu ini menarik deh. Awalnya tuh gue agak pansih gitu kan ya. Tapi kartu ini tuh Well I Wonder ini bisa kita pake buat icebreaking. Buat main gitu ya. Atau mungkin bisa lu pake sama suami di rumah gitu ya. Untuk semakin mengenal secara dalam. Bahkan di meja makan keluarga. Bisa. Ih lucu ya. Iya, iya, iya. Nanti gue kasih, nanti gue kasih. Coba lo ambil. Silahkan satu aja kira-kira mau yang mana. Oke. If you didn't need money, what would you be? What would you do? Oh, it's a very simple question. Tapi itu jawabannya menurut gue menggambarkan elu. Pressure, pressure, pressure. Yang pasti kayaknya akan gak jauh-jauh dari Jogja. Oh, wow. Gue mungkin akan tinggal di Jogja di tengah sawah yang bagian yang masih sepi ya. Terus kayaknya gue akan enjoying rumah pendopo gue. Berarti rumah pendoponya gak pake uang ya? Gimana sih? Rumah, kita sebut aja di rumah. Terus kayaknya gue akan melukis, terus abis itu belajar gamelan gitu, atau belajar nari, atau membaca buku, terus gitu aja. Oke. Ini akan nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Thank you, Dian. Oke. Pertanyaan selanjutnya gini, gue tuh suka bilang sama Dian, gini ya, lo tuh Dian Sasrowardoyo, lo gak punya ilmu ngilang. Belum. Tapi dia tuh suka seruntulan gitu ya, tiba-tiba dia datang ke pasar gitu ya, atau dia pergi ke tengah jalan. Gue yang gini, Dian jangan jalan kaki, ini nanti lo akan repot. Enggak, 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 enggak apa-apa, orang gak akan tau gue kok. Gue gini. Gak bisa ya? Tapi itu yang mau gue tanya. Ternyata banyak sekali yang lo ingin lakukan dalam hidup, tapi since lo adalah Dian Sasrowardoyo gitu ya, banyak batasannya jadinya. Gimana lo menjalani itu? Oke, pertama-tama gue mencoba memikirkan bahwa batasan itu gak ada. Atau gak usah terlalu dianggap batasan itu rigid banget lah gitu loh. Toh kalaupun ada pun batasan, gue masih bisa bermain-main sedikit dengan batasan-batasan itu. Gue masih coba pushing my luck dengan kadang-kadang gue naik kart car free day, lari sendirian gitu. Itu kadang-kadang suka gue bikin panik loh kayak, guys ketemu ya di Bundaran Senayan. Lo dari mana? Dari rumah. Hah? Lo sendiri? Iya gue sendiri aja. My God. Jadi ada beberapa hari dimana di saat kart free day tiba-tiba ada orang yang gangguin gitu-gitu. Tapi ada juga banyak banget yang kayaknya di jam segitu, orang masih terlalu ngantuk untuk menyadari bahwa itu adalah gue. Dan orang juga masih minding their own business melakukan olahraganya masing-masing. Jadi gue gak terlalu terganggu gitu. Jadi gue juga sangat bersyukur sih di jam-jam segitu tuh orang tuh kayak masih bener-bener centering dalam aktivitas olahraga masing-masing. Termasuk gue-nya. Tapi kadang-kadang kalaupun gue udah merasa kesiangan dan kayaknya nih orang udah mulai sadar nih kayaknya yang dateng ke car free day udah bukan orang-orang yang serius mau olahraga tapi yang mau ngeceng-ngeceng doang. Gue biasanya keluar rumah tetep tapi gue pake masker full jadi gak terlalu kelihatan gitu. Jadi tetep dalam semangat emang ada batasan tapi gue gak mau merasa terpenjara dengan batasan-batasan itu. Gue pengen tetep merasa bebas dan tetep merasa punya hak untuk menikmati ruang-ruang publik. Karena ada banyak banget temen-temen gue yang merasa dia tuh terbatasi dan jadi gak bisa menikmati ruang publik hanya karena dia misalnya menjadi terkenal dan jadi public figure gitu. Dan seluruh hidupnya dia tuh menjalani tiap hari tuh merasa bahwa gue tuh kayak I'm a prisoner gitu loh. Gue gak bebas, gue adalah aduh pokoknya merasa hidup ini tuh kayak menghukum dia. Dan menurut gue, lo jadi self-pity dong. Sementara jangan-jangan itu juga cuma overthinking lo dan cuma keparnoan lo. Kalau lo mencoba bermain-main dengan bagaimana lo melihat masalah ini, jangan-jangan itu bukan masalah. Jangan-jangan itu cuma keadaan yang sebenarnya ada yang bisa lo akalin, ada yang enggak juga sih. Cuma gak semuanya kan gitu. Jadi at least gue sendiri jadi bebas dari hidup merasa sebagai tahanan atau gue merasa sebagai korban dari popularitas ini gitu. Tapi gue membebaskan diri gue dari menjadi korban gitu. Jadi dengan bermain-main perspektif aja gitu. Ada satu lagi yang juga gue lihat dari lo dan menurut gue ini jadi contoh gitu ya. Tidak hanya buat gue tapi mungkin bisa jadi semuanya. Lo tuh suka sekali mengeksplor hidup. Kayak gak ada batasan dalam hidup lo. Gue pengen nyoba ini, gue pengen nyoba itu. Artinya kadang-kadang kita temen-temen itu suka kecapean gitu. Entar lo diantar lo diantar lo diantar lo diantar lo diantar. Termasuk kayak gini, bisa dia tiba-tiba nemuin soto kemangi yang di Jogja. Oh iya, enak ya. Banget gitu. Dan itu bentuknya itu tempat gubuk teman-teman. Ya itu gedek dindingnya, lantainya tanah. Tapi it's so damn good. Sampai akhirnya menjadi sotonya Dian Sastro Wardoyo. Boong, emang ya? Udah. Oh baik, gue udah lompoknya gak kasih tunggu kemarin ke Jogja gak sempet lagi. Oh gitu. Iya, itu soto Dian Sastro gitu. Lalu kemudian, apa lagi ya? Olahraga, tenis, lari, berenang. Ada masanya tiba-tiba, guys berenang deh. Lo kayak tenang banget hidup lo. Oke Dian. Walaupun akhirnya gue berenang sekarang. Dan lo zen banget. Banget. Indah. Indah banget. Banget banget. Nah cuma gini, apa sih yang membuat lo tuh kayak selalu pengen eksplor. Dan kayak gak pernah steady sama satu hal gitu. Mungkin karena moonshine gue itu Sagittarius. Oh you are Sagittarian moonshine-nya. Ascending-nya Virgo. Di balik dari Pisces lo itu. Pisces gue yang mudik itu. Jadi mungkin sebenernya ada si-si-si Sagittarius yang mendambakan kebebasan dan petualangan gitu kayaknya. Oke. Dan lo mendapatkan apa dari eksplorasi lo itu? Gue mendapatkan, gue jadi selalu berkenalan dengan si-si-si baru dari diri gue sendiri. Yang gue baru tau. Oh ternyata bisa deh yang tenis gitu. Oh ternyata lumayan bisa menikmati berenang gitu. Oh ternyata lari tuh ada nikmatnya juga ya gitu loh. Oh ternyata soto ini enak gitu. Misalnya tiba-tiba gue menemukan diri gue di Sumba. Dan ternyata kok gue sayang sama orang-orang Sumba. Dan itu kan diri lo-diri lo juga. Tapi yang baru gitu sisinya. Yang lo baru tau juga pada saat itu. Oh ternyata I know and know more about myself gitu. Yang sebelum lo alami itu lo gak pernah tau bahwa lo punya sisi itu gitu. I like this. Itu adalah salah satu cara untuk mengenali diri. Sementara mengenali diri itu adalah kunci dari hidup ini. Dan ini bisa lo praktekan juga di film ketika lo acting. Oh iya. Jadi guys. Jadi gini. Dalam acting itu kita sebagai aktor kan banyak menggunakan diri kita. Perangkatnya, alatnya, kendaraannya itu diri kita. Tapi yang kita masukin itu dan kita hidupkan dalam sebuah cerita itu bukan diri kita. Itu karakter bikinan. Sebuah contoh. Kemarin itu gue produksi Gadis Kretek kita menghidupkan karakter yang namanya dasiah. Dasiah itu sifatnya seperti ini, itu, ini, itu. Ini banyak sekali. Jadi gue bikin data karakteristiknya dasiah. Mind mapping. Mind mapping. Terus gak cuma itu doang. Gue bayangin, gue ibaratnya menulis secara quote unquote gitu ya. Sejarah hidupnya si orang dasiah ini sampai bisa menjadi gini karakternya. Jadi mungkin masa kecilnya dulu dia gimana, pernah ada kejadian sama bapaknya dia ngambek. Terus dikasihin es krim misalnya gitu-gitu. Semua sejarah-sejarah kecil ini, itu kan berarti data buatan, memori buatan dasiah. Bukan memori dian ya, memori dasiah. Abis itu kita gimana caranya bisa jadi memorinya dasiah kalau gak pernah dialamin. Betul. Sama orang yang menjadi supirnya. Iya. Iya kan? Lu ibaratnya nahkodanya nih, nahkodanya si dasiah. Kalau di F1 nih saya battle gitu ya. Dasiah itu kendaraannya. Saya harus nyetir nih gitu. Nah, saya nih sebagai battle ini, saya harus memiliki emosi-emosi dari memori-memorinya dasiah kan, memori buatan. Caranya gimana ya? Di rumah PR-nya itu dalam beberapa bulan itu semua memori-memori sejarah hidupnya dasiah itu harus dirasain, dibayangin terjadi secara imajinatif. Dan dirasain betul emosinya. Terus cara jalannya dia jadi gitu, cara nafasnya dia jadi gitu, cara ngomongnya dia jadi gitu, kan beda semua sama dian kan. Itu dilatih semua, jalannya, nafasnya. Makanya salah satunya waktu itu, kemarin gue ngambil tari bedoya, karena gue ngebayangin oke nih karakter dasinya pasti dari kecil dia disuruh nari. Karena ibunya tuh pengajar tari. Oh. Gitu. Dan orang yang belajar tari itu punya muscle memory yang berbeda sama orang yang gak pernah belajar tari. That's why lo belajar. Cara ngelangkahnya pasti beda kalau lo biasa mendak tari Jawa. Jadi cara ngambil nafasnya juga pasti beda kalau lo adalah penari Jawa. Klasik tuh nafasnya jauh lebih pelan gitu. Bagaimana kalau cara nafasnya seperti itu, dia mengeluarkan suara seperti apa beda? Jadi itu beda banget sama dian, beda banget. Jauh. Dan seluruh hal yang gue bangun sebagai dasiah itu gue hidupkan di saat shooting gitu. Iya. Nah, yang menarik diannya yang menjalankan semua ini jadi lebih kaya kan. Iya. Karena jadi les nari, jadi belajar nafas, jadi belajar jalan. If you can notice, suara gue agak berubah gak dari sebelumnya? Banget. Banget. Jadi agak lebih tertata dan gilet kan. Dikarenakan itu. Karena gue udah pernah menjalani dasiah, jadi dasiah memperkaya Dian. Gitu deh. Kita stop dulu. Tahan dulu sebentar. Abis ini gue mau nanya sesuatu yang berhubungan sama perannya Dian Sasrawardo. Jangan kemana. Kita balik lagi ya. Gue gak sabar pengen nonton Gadis Kretek karena Dian sudah cerita sekali bahwa dasiah ini berat sekali perannya. Kita di grup cuman gini. Duh Gusti, semoga dia segera cepat keluar dari karakter itu. Karena kalau enggak ntar kita yang repot nih. Menurut Iwet dan teman-teman, katanya dulu setelah gue selesai syuting Kartini, itu gue lama banget baliknya menjadi Dian yang santai. Karena katanya jadi Kartini tuh apa ya? Ambisius banget. Semua orang dikasih buku, boh. Yang bener, lo lupa. Gue lupa. Gue lupa bener. Semua orang abis Kartini itu Dian ajak diskusi. Diskusi high level ya. Bukan diskusi ecek-ecek. Dan kemudian semua orang, lo baca buku ini deh. Lo baca sampe gini. Oh my God, ini toko buku di Indonesia. Kayaknya most of their income coming from Dian Sasrawardo. Oh gitu ya? Gue mau nanya ini. Dari semua peran yang udah lo jalanin. Mulai dari cinta, gitu ya. Kartini. Pasir Berbisik tuh namanya siapa, boh? Daya. Daya, lalu kemudian 24-7 tuh siapa lagi namanya? Tania. Tania, terus Dacia sekarang. Dan berbagai macam peran. Dan Aruna dan segala lagi. Aruna. Ya, Aruna tuh different case. Ceritanya beda lagi. Semua orang dijak makan sama dia. Ada deh pokoknya fase hidup yang gini. Oke, kita mesti menjalani menjadi temannya Aruna kali ini. Ya, seneng kan dia nggak bosan. Seneng nggak punya temen kayak kita? Suportif yang kayak oke, kita makan. Iya, iya, iya. Nah, gue yang pengen gue tanyain gini. Mana yang paling membekas kesanubari lo? Oke, ini menarik. Kalau dijawab, mana yang paling membekas, semuanya punya bekas yang sama di dalam diri gue. Karena semuanya memperkaya gue. Aruna membuat gue sangat paham soal makanan. Kartini membuat gue paham betul bahwa perjuangan itu bisa terjadi secara internal, gitu. Membebaskan diri. Itu nggak cuma secara fisik aja, tapi juga secara intelektual kita harus bebas, gitu. Terus, cinta yang mengajari gue bahwa dia tetap jadi orang yang perfect depan temannya. Tapi nggak bilang kalau diam-diam ini ketemu sama ex-nya, gitu-gitu. Saya jadi paham bagaimana menjadi perempuan Leo. Itu adalah cinta. Cinta itu Leo, kakak. Pantesan, dan explain. Aruna Sagittarius. Oh, gitu. Karena adventure rear dalam palet. Terus? Kartini itu gue rasa dia Capricorn. Iya, iya. Taurus? Taurus atau Capricorn yang selalu satu tujuan. Ya, kalau Dacia itu gue masih penasaran dia tuh apa mungkin dia Virgo. Ada Virgo dia? Karena dia perfectionist sekali. Oh, dia perfectionist? Oh, CD, mentok. Masa? Oh, Virgo sih itu. Lo tau nggak gue kalau makeup Dacia itu 2 jam, Shay. Nggak bisa lebih kurang. Karena? Biasanya tuh makeup buat shooting itu cuma 30 menit. Ini 2 jam. Yang nyisirin itu bener-bener nggak boleh ada yang kusut satupun, Bo. Rambut nggak boleh ada yang keluar. Wah, gokil. Oh, gitu? Baju set... That's explain. Bajunya Dacia nggak ada yang jelek. Nggak ada. Nggak ada yang ada kelipetan kerut. Nggak boleh. Nggak bisa. Itu karakter. Hagai kerja keras tuh ya, berarti ya. Jadi Hagai, makeup, rambut, Astrid sama Lisa itu udah kayak satu jiwa menghidupkan Dacia. Dan itu gila sih, tim Dacia. Oke, terus. Jadi sebenarnya semuanya memperkaya. Tapi karena kemarin yang baru selesai itu Dacia, itu jadi paling membekas. Terutama kenapa? Karena prosesnya Dacia itu secara metode itu terstruktur banget. Dan saya bersyukur banget dapet mentor dan guru yang bisa ngajarin metode ini. Yaitu Mas Rukman Rosadi, yang kebetulan bermain juga jadi bapak saya. Beliau ngajarin sebuah metode di mana pendekatannya tuh teknis. Jadi kita bikin pintu gitu loh. Gue nyita, gue bikin pintu gue itu karena gue orang yang nggak terlalu audiovisual. Gue audio sih, tapi gue nggak terlalu visual. Gue bikin pintunya tuh parfum. Dacia itu perjalanannya tuh ada banyak fase. Ada fase awal, terus dia mengalami apa tuh fase itu. Total secara perkembangan psikologis ada enam fase Dacia. Dan untuk enam fase itu gue siapin parfum yang berbeda. Dan semua parfum yang berbeda itu wanginya mawar. Tapi mereknya beda-beda karena wangi mawarnya Jomelon sama wangi mawarnya Kurk Dijan beda. Atau Lelabo beda. Nah itu menjadi penanda gue lagi di fase mana. Jadi setiap kali lagi mau fase yang ini, gue pake ini. Jadi langsung jadi gimana gitu. Dan itu gue udah naro dalam penciuman itu sensori, apa namanya, memory, sense memory gue. Wangi yang ini itu fase yang lagi depresi banget. Gue inget sedihnya kayak apa. Dan itu tuh gue bangun di rumah. Jadi pada saat di lokasi syuting gue tinggal pake parfumnya, gue udah inget gimana itu. Sedihnya, apa bahagiannya. Dail baru sukses menjual kretek gadis, bagaimana gitu. Oke. Itu menarik itu. Berarti kalau saat ini dah siah gitu ya. Terus untuk menjawab pertanyaan lain gitu. Waktu itu temen-temen tuh sempet komplain. Kenapa gue kalau abis keluar dari peran tersebut tuh kayak suka kebawa gitu. Waktu karti ini tuh gue kebawa. Aruna kebawa. Karena gue waktu itu melakukan lebih metode yang pendekatan agak-agak method acting. Jadi pada saat gue lagi cut, jadi lagi bebas pun gue tetep menghidupkan si kartininya. Nggak gue lepas sampe gue ini. Jadi terus gue pegang terus. Nah pas gue udah siah, gue nih karena pake metode yang baru ini. Yang pake sense memory, yang pake cara jalan, segala macem. Pas lagi cut, gue relax lagi. Jam makan siang gue ngobrol-ngobrol lagi, ketertama bercanda-bercanda. Jadi gue lepas karakternya. Nanti pas udah standby masuk lagi. Nah ini nih baru nih gue kerjain sekarang. Jadi ternyata lebih gampang masuk dan lebih gampang keluar. Kalau dulu tuh gue kebawa banget. Dan gue lebih seneng sih sama pendekatan ini. Karena jauh lebih sustainable gue sebagai orang yang pengen mencapai work-life balance. Kalau tiba-tiba gue shooting di Jakarta, gue pulang ke rumah, gue pengen dong di rumah ya jadi ibu dia, ibunya anak-anak. Bukan tiba-tiba jadi bawa karakter gue pulang. Nggak siah hadir tiba-tiba di rumah ya. Oh lo serem banget bro. Kasian sama gue nanti harus adaptasi terus. Gila, aduh. Sian lah hidup mereka. Nah karakter-karakter ini juga membuat lo jadi kayak ketemu dengan berbagai macam orang ya. Oh iya, banget. Banget-banget. Wow. Bahkan ya itu tadi, lo bisa sampe ketemu sama Kartini. Oh serem ya bo? Iya, pas gue. Tapi kan karena lo memerankan itu lo jadi tau persis. Iya, iya, iya. Setidaknya gue membaca semua buku-bukunya dia. Terus abis itu surat-suratnya dia. Iya, jadi gue kayak lumayan memperkenalan lebih jauh lah sama karakter-karakter ini. Oke. Nah, kita main kartu lagi. Biasanya cuma satu kali, tapi kali ini spesial. Jadi lo ambil lagi. Oke. Silahkan. Oh, oke. Jreng-jreng. Apa yang kamu belajar tentang diri sendiri semasa pandemi? Yes. Alhamdulillah bagus pertanyaannya. Oke, selama pandemi kita dirumahkan ya. Gue ternyata belajar, gue tuh sebenarnya sangat menikmati juga kerja dari rumah. Karena gue bisa bareng sama keluarga gue terus, sama anak-anak terus. Suami gue juga kerja dari rumah walaupun ngomel-ngomel. Karena bapak-bapak itu biasanya memerlukan personal space mereka dan hal itu tidak didapatkan di rumah. Tapi yang gue belajar adalah ternyata dari rumah pun kita bisa produktif. Gue ngambil kursus online script writing di tahun yang pertama. Di tahun yang kedua gue ngambil kursus online directing. Dan di ujung kursus itu gue bikin karya film pendek perdana gue yang gue nulis dan direct dulu juga. Jadi gue baru belajar ternyata di saat pandemi, gue ternyata gue bisa gitu. Jadi itu sih yang gue belajar. Ada satu mungkin yang juga gue miss sekali. Dian pernah melakukan foto cover majalah print. Oh iya, itu di pandemi ya? Di pandemi. Dengan HP? Dengan handphone. Itu menurut gue gila. Karena gini, orang melakukan photoshoot dari jauh banyak. Banyak, banyak, banyak. Tapi kan Dian tidak pernah mau sama dengan orang lain. See always, take everything to the next level. Always. Lalu kemudian yang dia lakukan adalah gue foto sendiri. Kita juga udah kaget tuh waktu itu. Dia mau foto sendiri? Iya, gue mau foto sendiri. Dia bilang, jadi apa yang dilakukan? Stylist cukup datang untuk bawain baju gue sampai depan pintu. Abis itu gue akan style semua, tapi dengan direction tentunya. Dengan approval zoom? Iya, dengan approval zoom. Dan gue akan foto semuanya sendirian. Kita bilang, oke. Dan hasilnya gila sekali. Hasilnya cukup mumpuni ya. Karena ternyata kita sempat reki dulu hari sebelumnya. Untuk tahu sinar matahari pagi tuh jatuhnya di cendela yang mana-mana tuh sebagus apa. Dari jam berapa sampai berapa. Dan itu membuat kita semua harus bangun setelah sahur. Maksudnya belum puasa, Bo. Gak pake tidur lagi. Eikeng, make up ya, Nek. Menjadi diri ya, make up. Bo, pegel banget. Ternyata selesai syuting jam 12 siang. Gue sampai abis itu teper. Cape banget pasti. Tapi ya, jiwa-jiwa taking everything to the next level ini tuh dapet dari mana sih, Dian? Ini yang gue bingung ya. Mungkin ibu-ibu muda yang seperti gue. Yang kerja dari rumah dengan, alhamdulillah dengan support system ini. Banyak yang gak mau repot. Banyak yang pertama gak mau ngantuk-ngantuk dan niat make up sendiri, mengatur-ngatur sendiri itu. Jadi intinya itu harus mau repot sih. Intinya tuh mungkin gue memiliki kemauan untuk repot yang melebihi teman-teman kali ya. Jadi, jadinya jadi gitu. Tapi cape loh, sebenarnya lelah loh ini. Ini menarik, ini menarik. Karena gini, mari kita bicara juga ini kita kaitkan sama generasi zaman sekarang. Yang konon katanya, again ya, aku gak mau mengeneralisasi. Tapi katanya adalah, mereka tidak mau susah. Sementara, Dian tadi bilang, ketika ya capek, capek banget. Ada kalanya juga kayak, aduh gue capek dan ini kayak begini. Tapi ketika kita tidak taking, kita gak ngambil effort lebih, maka hasilnya tidak akan maksimal. What do you think about this? Dan yang pasti gak ada ceritanya juga gak sih, jernihnya. Nah, menurut gue, kalau misalnya generasi sekarang tuh gak mau repot dan gak mau menjalani jernihnya, ya itu kebebasan mereka. Cuma sebenarnya yang rugi mereka juga. Karena sebenarnya the journey itself itu yang bikin itu jadi punya value lebih gitu loh. Apapun yang lo hadapi di ujung, misalnya hasil foto, ataupun apapun lah itu. Pekerjaan apapun. There's a story behind it. Dan the story is what makes it what it is gitu loh. Pada saat jernihnya itu kita cut menjadi sesuatu yang instan, yang jadi berkurang itu adalah bukan hasilnya, tapi value dari hasil itu yang dicapai. Dan value itu yang menikmati capaikan kitanya. Apakah perjalanan mencapai something ini memperkaya kita apa enggak? Kalau misalnya it's an instant thing, ya itu jadi gak memperkaya kita. Kita jadi cuma punya ijazahnya misalnya gitu ya. Tapi kita enggak punya ceritanya. Dan cerita is what makes you becomes you gitu. Ngerti gak sih gitu loh. Gue setuju. Kayak gue mau ceritanya sedikit deh contohnya. Gue itu menang gadis sampul tahun 96. Dan perjalanan gue untuk menang gadis sampul itu gue pake uang hasil sumbangan penguburan bokap gue. Karena bokap gue kan almahrum ya. Bokap gue meninggal tahun 95. Dan itu kan kita dapet kayak ada kayak box sumbangan kan kalau orang meninggal. Hasilnya tuh kalau ngasih itu kayak 600 ribu gitu. Terus gue menggunakan ini, Dian ini buat kamu. Kamu terserah kamu mau buat apa. Oke saya mau, saya lagi kesepian sekali. Saya lagi takut sekali. Ibu saya lagi S2 di Manila. Saya sendirian. Saya pengen bisa cari uang sendiri. Salah satu yang saya mau lakukan adalah saya mau jadi model. Dan bagaimana saya mau jadi model? Saya mau jadi model majalah remaja gadis. Dan saya tahu masuknya itu susah sekali untuk saya bisa lulus. Saya mau sekolah modeling. Sekolah modeling itu waktu itu harganya 1 juta koma 2. Uang yang ada di sini 600 ribu. Akhirnya gue minjem tante gue untuk ditambahin dengan ini. Dan akhirnya bisa sekolah modeling dengan harga segitu. Dan setiap kali saya sekolah modeling itu pulang sekolah. Saya waktu itu masih naik mikrolet. I bet anak zaman sekarang gak ada yang mau mengalami pulang sekolah naik mikrolet dulu. Karena itu beda rute sama pulang sekolah pulang. Ini ke Cikini dulu, tradensalnya dulu. Terus itu John Robert Powers disitu. Dan itu tuh mengalami jalur metro mini yang berbeda. Dan lo tahu gak sih dulu naik kendaraan umum itu lo dapat banyak bahaya. Pertama kesasar, salah stop. Jadi lo harus bingung kemana terus duitnya takut gak cukup. Ketiga di palak. Terus ada banyak pervert yang kalau misalnya lo gak bisa menjaga diri lo berpakaian dengan sopan. Tiba-tiba lo apes aja gitu lo disebelahin sama orang yang pengen grepe-grepe. Dan itu terjadi jangan salah pada gue. Dan the story of me becoming gadis sampul tahun 96 itu tuh mengandung semua proses yang gak enak itu. And that's what makes it valuable for me. That's why gue selalu gak pernah. Maksudnya Alhamdulillah gue jadi punya kayak some sort of like self-respect terhadap diri gue. Karena gue menjalani itu dengan proses. Dengan capek-capeknya dulu gitu loh. Nah kalau temen-temen tadi misalnya yang sekarang gak mau capek-capeknya tapi mau gadis sampulnya. Gak mau capek-capeknya tapi mau populernya. Gak mau capek-capeknya tapi mau ada in front of the cover of magazine. Dan dapet followers sekian ribu dalam overnight. Gak apa-apa juga. Cuma yang lo dapetin itu tidak memperkaya diri lo nantinya. Gue cukup bersyukur karena yang gue dapetin itu susah. Sehingga prosesnya menjalani kesana itu memperkaya gue. Gue jadi belajar. Kalau mau dari kampung Melayu ke Cikini itu naiknya nomor berapa. Satu, kedua biar gak dipalak tuh harus gimana semua jam cincin semua masuk tas. Biar gak mengundang perhatian, biar gak ketemu pervert gimana harus bener-bener you dress down gitu loh. Itu di sekolah model kan kita make up dan harus pakai stocking, pakai hak tinggi segala macam. Biar pulangnya selamat hapus lagi, masuk tas lagi. Jadi cumuk lagi, gak boleh kelihatan. Jadi kayak gitu. Dan itu jadi kayak street smart. Lo tau bagaimana harus beradaptasi, lo harus bagaimana. Oke, oke. Sekarang berbicara tentang mental health. Oke. Menjalani berbagai macam peran, ibu, aktris, lo juga aktivis. Lalu kemudian lo punya yayasan, lo ketemu banyak orang. I bet itu banyak mempengaruhi juga kondisi mental. Apalagi kemarin pas pandemi itu stressful banget gitu. Kalau seorang di Ansastra Wardoyo, oke pertanyaan pertama gini, lo deh pernah stress gak? Sering. Trigger stressnya apa? Dan gimana mengatasinya? Banyak. Ya keluar nih isi WhatsApp group. Tapi biasanya untungnya kita semakin tua gini kayak makin less stress. Karena udah makin paham untuk mana aja yang lo kurasi untuk lo curahin energi sama mana yang enggak. Waktu kita lebih muda, kadang-kadang kita tuh tidak mengkurasi apa aja yang kita fokusin. Sehingga semuanya kita pusingin. Termasuk komen-komen yang gak penting dari haters, dari netizen, atau komen-komen yang gak seru dari siapapun deh. Misalnya orang dari majalah apa wartawan atau gimana. Itu kita pusingin. And we let that bothers us gitu loh. Dan padahal at the end of the day tuh ternyata bukan yang penting sebenarnya untuk lo pusingin gitu loh. Jadi cara menghandlenya adalah kalau kita punya sense of self yang lebih sturdy, yang lebih kuat. Yang lebih gak bisa gampang digoyang. Gue tau betul kok gue nih orangnya kayak gimana. Kekurangannya apa aja gue tau. Kelebihannya apa aja gue juga tau. Jadi giliran orang mau kasih opini eksternal tentang diri kita tuh kita lumayan kayak. Ya serah lo sih kalau lo yang liatnya kayak gitu. Yang penting gue tau banget yang gue tau dari diri gue tuh kayak gini gitu loh. Jadi lo lebih kokoh gitu loh. Lo kayak punya fondasi yang ya itu tadi pede tapi gak kepedean. Rendah hati tapi gak rendah diri gitu. Jadi lo diem aja gitu loh. Lo mau di, lo kan ketemu sama orang yang sorry ya kiss ass, jelas tantat, memuji-muji berlebihan. Gue juga agak, lo jangan membuat gue merasa lebih besar daripada diri gue yang sebenarnya. Gue tau tuh kalau mukanya Dian udah ada senyumnya dia yang gue udah gini gak suka nih dia. Banyak loh tiba-tiba ketemu mereka partis yang kayak gitu. Memuja-muja gitu. Sementara tenang-tenang lo kalau kenal sama gue gue juga bukan tipe orang yang harus puja-puja kok. Biasa aja gitu loh. Gak, gak kena, gak kena. Jangan puja-puji Dian gak kena disitu. Biasanya gue malah jadi curiga sama orang yang kayak gitu. Jadi, lo tuh bisa lebih firm dan lo bisa lebih enak hidup lo karena lo lebih tenang. Karena yang lo pikirin adalah apa yang lo pikirin tentang diri lo. Bukan apa yang orang pikir tentang diri lo. Karena orang boleh kok punya pikiran tentang lo, boleh banget. Tapi it doesn't define you. What defines you ternyata apa yang lo pikir tentang diri lo. Makanya lo perlu kenal banget diri lo. Dengan segala kelebihannya dan kekurangannya. Sehingga lo bener-bener nyaman sama diri lo ini yang tidak sempurna. Tapi juga gak sepenuhnya jelek gitu. Jadi lo pede tapi lo gak rendah diri. Jadi lo yakin dan nyaman aja menerima diri lo sendiri. Itu sih. Gila, ini basic banget menurut gue. Tapi ini tidak banyak yang bisa melakukan. Dan menurut gue ini penting sekali untuk dilakukan. Kalau untuk actionnya, kan tadi lo udah bilang ya. Cara mengenali diri salah satu adalah eksplorasi tadi tuh. Belaga, belaga gak ada yang kenal. Pergi makan. Dan ke tempat-tempat yang pinggir jalan. Segala macem. Lari di car free day di saat orang lagi rame banget. Dia adventurous lah ya. Dia adventurous. Cuma gini. Tetap kan harus ada ya, Dian. Kegiatan-kegiatan. Ritual-ritual yang lo lakukan supaya lo tetap sane. Apa kalau lo? Kalau gue ya itu tadi. Olahraga tadi. Ketemu teman-teman juga. Dengerin musik. Dan ternyata yang gue dapetin. Kemarin kan gue syuting itu lumayan lama ya. Dua bulan gue di luar rumah. Dan ini ternyata gue mendapatkan momen-momen. Dimana gue bisa di kamar gue apa di lokasi situ. Gue cuma bisa baca. Gue baca buku doang sama dengerin musik. Lasky. Lo ternyata enak banget. Ini gue udah tua banget apa gimana sih? Enggak, enggak. Tapi itu emang menyenangkan kok. Bener. Bener, bener, bener. Dan ternyata di saat kita di Jakarta. Menjalankan multiple role kita dalam karir maupun dalam keluarga. Ternyata momen-momen itu yang sama sekali enggak ada gitu loh. Susah banget men. Gue cuma bisa baca buku paling 5 menit di dalam WC. Dan itu pun juga digedor lagi sama anak-anak gue. Anak-anak. Jadi. Bunda. Ternyata itu perlu banget loh untuk menjadi manusia sepenuhnya. Oke. Take some time alone. Itu berarti penting juga. Dan olahraga adalah salah satu cara untuk lo mengembalikan semua. Take some time alone juga. Iya. Dian, terima kasih banyak ya. Terima kasih sekali. Sudah berbagi sama kita. Again, obrolan ini tidak terskrip sama sekali. Karena tadi malam gue bilang sama produser gue. Kok nanya apa ya sama Dian? Karena semuanya udah ada. Tapi untung ada Well I Wonder Card ini. Dan obrolannya malah jadi berlanjut kemana-mana. Thank you so much. Thank you. Sukses buat semuanya. Sukses buat semuanya, Wet. Hari Rabu kita sepedahan yuk. Udah lama balik enggak loh. Iya, boleh, boleh. Jumat aja mau gak? Boleh deh. Tetap diatur sama dia. Bye guys. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Terima kasih.